Pesawat F-16 dikabarkan mampu mengidentifikasi pesawat sekelas Sukhoi Su-27 menggunakan sniper Advan Targeting Port buatan Lockheed Martin. Biasakan membaca berita dengan selalu ingat kebatasan pencipta agar bisa jernih dalam menikati informasi yang kita terima. Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan pertama kali mempublikasikan video F-16 milik Angkatan Udara Taiwan yang dilengkapi dengan sniper Advan Targeting Port telah berhasil memantau pesawat tempur Sengyang J-16D dan pembom Xian H-6 milik PLA saat memasuki zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Publikasi video ini merupakan respon atas latihan militer besar-besaran yang dilakukan oleh tentara pembebasan rakyat China di sekitar Taiwan. Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan segera mengerakkan jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Taiwan. Dalam laporannya pada 25 Mei 2024, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan menyebutkan bahwa ada total 62 pesawat PLA dan 27 kapal Angkatan Laut PLA terdeteksi sedang beroperasi di sekitar Taiwan pada pukul 6 pagi. Dari jumlah tersebut dikatakan 47 pesawat melanggar garis tengah selat Taiwan dan memasuki zona identifikasi pertahanan udara di sisi barat daya, tenggara, serta timur Taiwan. Menurut pengamat militer imitasi dari bawah jembatan Suromadu, Sengyang J-16 merupakan lawan berat bagi F-16 jika terjadi duel di udara. Jet tempur berjenis twin engine tersebut merupakan imitasi dari Suko Su-27 dan merupakan tulang punggung Angkatan Udara China saat ini. Pesawat J-16 dibuat oleh Sengyang Aircraft Corporation. Harapan China cukup besar pada jet tempur ini karena dikadang-kadang bisa mengungguli jet tempur F-15 Eagle yang diproduksi atau dioperasikan oleh Amerika Serikat dan Jepang. Sejak terbang pada tahun 1998, Sengyang Aircraft Corporation kini telah memproduksi J-16 dalam berbagai versi. Di versi J-16 telah dilengkapi Glass Cockpit dan Radar AESA, yaitu Radar Active Electronic Scan Array. Dengan juga ini kalau F-16 milik negara-negara NATO yang akan dikirim ke Ukraina dilengkapi dengan fitur yang sama dengan F-16 milik Angkatan Udara Taiwan. Bagaimana nasib Suko Su-27 dan flanker family milik Rusia jika ketemu F-16 yang akan dioperasikan oleh Ukraina? Nah, ini pasti seru duel derby vodka di udara ini. Silahkan tuliskan kata bijak kalian pada kolom komentar di bawah ini. Sub indo by broth3rmax